Terima kasih telah menonton Bratz, menurut kalian siapa sih orang yang paling beruntung sedunia? Nah, kami punya videonya nih Bratz. Orang-orang yang beruntung karena selamat dari maut versi CCTV tentunya. Hmm, penasaran? Langsung aja kita simak. Di video rekaman CCTV yang pertama ini nih Bratz, harusnya bisa jadi pelajaran agar kita semua taat aturan. Nih, liat aja Bratz, udah jelas-jelas pintu perlintasan kereta dalam posisi tertutup. Tanda pengendara dan pejalan kaki harus berhenti di depan pintu perlintasan. Hei, tau-tau nih Bratz, ada orang yang nyelonong masuk ke area berbahaya. Dan liat aja sendiri nih Bratz, peristilannya. Untuk dia itu bisa selamat, alias lolos dari maut, meski sempat mengalami shock. Makanya, sabar sedikit, kenapa sih? Hal yang sama dialami oleh pengendara mobil berikut ini Bratz. Tanda aja sendiri saat mobil yang dikendarainya hanya berjarak sepersediaan detik dari maut. Huh, makanya Bratz, kita harus selalu waspada dan berhati-hati. Terutama saat berada di depan pintasan ketapi. Bukan semua orang loh bisa sederhana mereka yang ada di penyelenggaman sisi CCTV tentunya. Masih sekitar perlintasan keta api di Bratz. Di video CCTV berikut ini Bratz, terekam bagaimana beruntungnya seorang wanita asal Boston, Amerika Serikat. Lihat deh Bratz, wanita yang diduga tengah mabuk Bratz ini, pendadak terjatuh ke tengah perlintasan keta api. Calon penumpang lain pun panik dan mencoba membeli syarat kepada masinis untuk menghentikan laju lokomotifnya. Tembak Bratz, gimana peristiwa ini? Ya, wanita ini masih beruntung Bratz. Karena sama sinis akhirnya berhasil menghentikan kereta dalam jarak kurang dari satu meter saja Bratz. Duh, duh, duh. Lagian ngapain sih pakai mabuk segala? Jadinya yang susah orang lain kan Bratz? Sementara itu Bratz, drama serupa terjadi di sebuah stasiun keta api di Madrid, Sepanyol. Entah kenapa, pria yang tertangkap mata kamera CCTV ini berjalan mundur hingga hit yang jatuh di tengah perlintasan keta api. Melihat pria yang terjatuh tadi tak berdaya di tengah rel, sontak seorang pria refleks dan tanpa rasa takut berhasil menarik tubuh pria tadi sesaat sebelum kereta datang. Aduh, makanya Bratz, jangan bertingkah yang aneh-aneh ya di pinggir rata api. Ingat keluarga Bratz, ingat. Nah, mata CCTV yang merekam kisah tentang orang yang bisa lolos dari maut berikutnya dialami oleh seorang pengemudi truk barang di Rusia. Insiden ini Bratz, terjadi saat seorang sopir truk kontainer mencoba menyusul sebuah mobil tanpa menyadari ada truk barang dari arah perlawanan. Takut takut, takut bisa dihindari. Duh, duh, makanya konsentrasi dong. Konsentrasi. Ajaan itu ya nih Bratz, seorang sopir yang terpetal mendarat dengan posisi aman. Tangan kedua telapak kakinya lebih dulu mendarat ke asfal layaknya orang berdiri. Tuh Bratz, makanya pelan-pelan aja kenapa sih? Yang penting selamat sampai tujuan, ya gak Bratz? Kalau untuk orang-orang yang selamat dari maut, trauma biasanya pasti ada, karena pada saat dia mengalami hal seperti itu, udah pasti dia merasa kehidupannya terancam. Untuk orang-orang yang mengalami trauma karena shock lepas dari maut, terapinya itu biasanya lebih ke arah konseling ya. Artinya gini, untuk si orang yang mengalami ini harus bisa melihat hikmah daripada kejadian itu. Ketika seseorang bisa melihat suatu kejadian yang lalu dengan lebih positif, maka dia lebih bisa menerima kejadian itu dengan lebih lapang dada. Wah, keren banget ya Bratz ya. Kayak kucing aja punya sembelannya, Wak. Oke, so jangan kemana-mana, karena abis ini bakal ada video-video yang gak kalah menariknya. So, tetap di mana? C-CTV! Oke, thank you ya. Terima kasih sudah menonton!